Oke, udah siap ya. Kita mulai aja ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat. Selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman, sehat semua. Selamat datang di kisah selam. Dan di sini sudah hadir. Tak kedengeran. Cerita ada Mas Surya dan Mas Widya. Eh, Mas Widya. Mbak Widya yang akan berbagi pengalaman, tips, kontrik, tentang bagaimana memotet bawa laut. Nah, bagi kita memang ada beberapa perbedaan nanti antara makro dan wide angle. Nah, ini nanti mudah-mudahan banyak. Nah, Mbak Widya dan Mas Surya ini instruktur juga. Mereka mengajarkan underwater fotografi. Akan aja nanti bagi yang berminat bisa melihat beliau-beliau ada di Bali dan ada di Jakarta. Nah, di sini sudah ada moderator, Om Dondi. Dondi Harapat, beliau dari Marine Science and Technology Diving School, IPB. Beliau juga instruktur selam di IPB. Dan nanti akan memandu acara ini. Nah, sedikit latar belakang acara ini. Sebenarnya acara berbagi cerita, berbagi pengalaman dari teman-teman instruktur yang kemarin kami sama-sama di Instruktur Training Course tahun 2018. Mudah-mudahan ini ajak buat kami juga bersilaturahmi sekalian berbagi ilmu dan berbagi cerita. Mbak Widya, hilang lagi? Oke, silakan Mas Dondi untuk moderatori waktu kita ya satu jam yang resminya. Nanti kalau di luar itu kita masukkan instruksi lebih lanjut. Baik, Bangga, Om Dondi. Oke. Halo semuanya. Ketemu lagi di Kisah Selam 7. Kebetulan kali ini kita dapat narasumber yang lumayan berpengalaman ini. Ini di dev 8 kita nih, Bang. Bagi ini ya. Nah, di sini kita ada narasumber itu dari Om Syukurnya dengan Mbak Widya. Tapi Mbak Widya-nya ada aktif lagi belum nih Mbak Widya? Halo Mbak Widya? Mbak Widya? Oke. Kalau gitu, Bang Surya aja Bang. Duluan mungkin boleh? Ini menulannya. Jadi nanti kita, Bang Surya akan menjelaskan tentang materinya. Habis itu danjutkan dengan Mbak Widya. Setelah itu kita ada sesi tanya-jawabnya. Baik, atas waktu dan tempatnya silakan Bang Surya dimainkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Oke, jadi di sesi ini kita coba mau berbagi sedikit pengalaman ya. Berbagi pengalaman tentang underwater photo. Oke. Nah, ini ada sedikit PPT ya. Nah, jadi acara ini adalah cerita selam dive ke-7 dari ITC 2018 yang dimotorin oleh Om Begin dan teman-teman semua. Saya akan berbicara soal wide angle ya. Yang pertama itu, nah ini. Ini kamera yang saya gunakan untuk memotret sudah beberapa kali ganti sih. Tapi saat ini yang cukup lama saya gunakan adalah kamera saya menggunakan Sony. Dan ada banyak tipe-tipe yang lain ya sebenarnya ya. Saya menggunakan Sony RX100 Mark III. Hosing-nya saya menggunakan multi-cam. Dan hosing pun ada beberapa pilihan ya. Tidak harus serup. Saya menggunakan CNC YSD II saat ini. Untuk wide lens-nya, saya menggunakan Dairon. Dairon ini produk Perancis. Dan setelah beberapa kali saya coba, dan cukup compatible untuk seri Sony RX100. Untuk wide angle-nya, dia cukup bagus. Tidak ada fit-nya. Seperti itu. Untuk macro lens-nya, saya pakai Nautic Cam, CMC1, dan Aqua Co. 4. Nah, di underwater photo itu kan kita terbatas ya. Terbatas oleh cahaya. Dan underwater photo itu adalah art menggambar dengan warna ya. Jadi, basically-nya adalah kita coba pelajarin kapasitas kemampuan kamera kita sampai di mana. Kita cari tahu dulu, itu bisa kita pelajari di darat. Kita coba-coba. Dan ada yang namanya triangle exposure. Seperti ini. Jadi, kita bisa explore untuk settingan. Jangan pernah stuck di satu settingan. Karena berbeda visibility, berbeda cahaya matahari itu pasti akan berbeda hasilnya. Dan kekuatan power cahaya si stroke itu berpengaruh juga ya. Di hasil jepretan kita. Seperti itu. Ini triangle exposure. Di mana ada lens opening or aperture. Exposure time atau shutter speed. Dan ISO. Light sensitivity. Seperti itu. Nah, kita cari tahu dulu nih. Kemampuan kamera kita sampai di mana. Gitu. Jadi, jangan kita beli kamera. Kita coba kita nggak puas terus ganti. Sedangkan kita belum mengeksplore kemampuan si kamera tersebut. Gitu. Nah, ini salah satu foto yang saya ambil di Gorontalo bulan November tahun lalu. Kedalamannya kurang lebih sekitar 20 meter. Saya menggunakan settingannya itu ISO-nya di 500. Nah, shutter speed-nya itu di 1 per 1250. Dengan F-nya itu 5. Ini saya menggunakan 2 stroke CNC. Power-nya itu saya selalu adjust. Jadi, tidak pernah setelah di settingan power yang tetap. Dan settingan pun saya biasanya berubah-ubah-ubah. Karena, sebenarnya di sini agak kurang bening waktu itu ya. Karena cuacanya habis hujan. Jadi, ada sedimen-sedimen partikel yang berterbangan. Nah, bagaimana kita mengakalinya, kita selalu eksplore dengan settingan. Coba settingan ini. Dan selalu coba dengan settingan yang lain. Ini di Gorontalo dengan kamera Sony RX100 saya. Ini saya waktu ke Siau. Ada shift rate di Siau. Nah, ini saya seperti ini. Visibility-nya kurang lebih 15-20 meter saat itu. Saya menggunakan ISO-nya itu 300. Dengan shutter speed-nya 1 per 1350. F-nya 4,5. Jadi, memang saya selalu eksplore. Karena saya menggunakan settingannya manual ya. Settingan manual. Jadi, kita bisa rubah di dalam air dengan housing-nya. Kita rubah settingan-settingan. Kita cari mana gambar yang seperti itu. Nah, kalau ini saya ambil di foto ini di Pulau Tiga saya menggunakan Canon G7X Mark II. Nah, lensanya ini berbeda dengan lensa Sony saya. Saya waktu itu pakai E-None WL-H100 dan strok-nya saya menggunakan YSD-1. Nah, di sini di bagian pinggirnya ini agak kurang jelas ya. Karena si lensa dengan si kamera ini tidak compatible. Jadi, di bagian pinggir-pinggirnya sudut-sudutnya ini dia kurang jelas. Dia hanya fokusnya di bagian tengah. dengan settingan F3.5 shutter fit-nya 1 per 1600 dan ISO-nya 250. Seperti itu. Ini saya ambil waktu di Ambon di Pulau Tiga. Waktu saya lagi menyelap di sana dengan teman-teman. Nah, ini foto terakhir di Morotai 2017. ini saya menggunakan Sony RX100 juga. Dengan lensanya itu bukan Dairon ya, tapi Inon UL H100 dengan CNC YSD-2. ISO-nya saya pakai 350 shutter speed-nya 1 per 640 dan F-nya itu 5,6. Jadi, kita kalau mau mencari foto, itu kita jangan pernah stuck di satu settingan. Selalu berubah. Karena perbedaan visibility, jarak pandang, terus cahaya matahari, itu sangat berpengaruh ke hasil. Jadi, dia akan selalu berubah. Dan adjustment power system pun itu bisa berubah-berubah. Jadi, jangan pernah stuck dengan satu settingan. kalau ini foto itu kan kalau menurut saya dia masuk ke art ya. Jadi, selera sih. Bagaimana kita membuat foto yang bagus untuk kita lihat atau untuk orang lain. Tinggal selera. Jadi, kadang foto ini mungkin, oh ini bagus untuk saya, belum tentu bagus untuk orang lain. Bagus untuk orang lain, belum tentu bagus untuk saya. Tapi, kalau bisa kita membuat foto yang disukai oleh semua kalangan. Karena selera tadi dia berbeda-beda. Seperti itu. Nah, di salah satu faktor penting untuk foto, kalau menurut saya adalah ini, buyensi ya. Buyensi, keseimbangan kita di dalam air. Karena air itu kan bukan tempat kita hidup. Jadi, dan kita bernapas di dalam air pun dengan menggunakan peralatan yang cukup banyak. Nah, kita harus mencari kenyamanan dulu dengan peralatan yang kita pakai untuk bernapas. Dan, baru kita akan membawa barang-barang lain seperti kamera itu sendiri. Seperti itu. Karena jangan sampai tarna buyensi kita yang kurang bagus, kita belum nyaman untuk menyelam, kita membawa kamera hanya untuk gengsi, oh, pengen ngambil gambar, mengabadikan momen seperti itu, akhirnya kita merusak. Seperti itu, merusak karang, dan lain-lain. Dan, kita bisa juga melakukan, bisa belajar juga dengan foto atau video underwater tersebut. Kayak gitu. Itu sih. Jadi, kalau menurut saya, secara garis besarnya, apapun kameranya, kita cari tahu dulu kapasitas kemampuan maksimalnya sampai di mana, seberapa besar kemampuan dia. Karena setiap produk ya, seperti compact atau SLR, pasti ada kemampuan maksimalnya kan. Seperti itu. Kita explore itu dulu, kita pelajari dulu seperti apa karakter kamera tersebut, baru kita coba-coba di dalam air. Dan, ada juga seperti pengambilan foto untuk saintis. Nah, itu dia mungkin hanya tidak perlu yang bagus banget. Yang penting dia cukup untuk mengabadikan momen, oh ini datanya, jenisnya ini untuk mendeteksi seperti itu mungkin ya, kurang lebihnya. Kalau dari saya, kurang lebih seperti itu, nanti bisa kita sambil sharing, kita tanya-jawab. kurang lebihnya, terima kasih untuk Om Dondi. Wah curang nih, nggak banyak fotonya dikasih nih. Harusnya keluar semua albumnya. Oke, oke. Jadi udah ada yang mau bertanya untuk Om Yassir. Ya, seperti ini lah. Om Yassir, kita pending dulu, kita masuk ke Mbak Widya dulu. Mbak Wid, Mbak Wid, aman. Mbak Wid, Mbak Wid, ini yang paling cantik yang di sangkatan. Halo. Cuma satu ya. Cuma satu yang dipandang-pandang terselama ujian. Mbak, Mbak Widya kemana ya? Belum Mbak, Mbak Wid? Oke, sambil menunggu nanti respon dari Mbak Wid nih. Kita lanjut ke sebelum Mbak Wid merespon, tadi udah ada orangnya, tiba-tiba menghilang. Halo Mbak Wid. Belum dapat berhasil juga hubungin. Halo Mbak, dapat? Dapat nggak? Dapat, dapat Mbak, dapat. Tapi mukanya belum dapat nih Mbak. Nah, kan bener kan yang dipandang-pandang setiap ujian. Oke Mbak Wid, nah ini salah satu pembicara. Halo, semua. lanjut Mbak Wid, Mbak Wid nanti mau topik apa Mbak Wid? Memotret bawah laut untuk makro. Oke, lanjut Mbak Wid ya, setelah yang ambil alih. Aku coba share dulu ya. Silahkan Mbak. Pakai mode presentasi ya? Iya. Oke. Bisa Mbak ya. Dari tadi nggak dapet. Tiba Mbak, udah bisa? Nah. Dapatkah? Dapat sih. Gak usah present view sih. Iya. Yang tadi aja mbak. Yang tadi aja mbak. Ya itu aja. Digedein mbak. Digedein. Di zoom. Start share dulu ya. Oke. Kotor, Mie. Wedeh berat. Bentar ya. Di sini. Udah gitu aja. Bapak bisa present review yang total ya. Itu di... Ini mbak, di sebelah kanan bawah nih. Eh, sebelah kiri bawah. Di bawah tulisan normal view. Yes. Betul. Oke. Oke. Silahkan, Mbak. Semuanya semuanya. Perkenalkan saya Widya. Udah tahu semuanya. Saya Widya, Open Water Instructor untuk SSI di ITC tahun 2018. Hari ini, saya cuma ingin sharing aja sih untuk motret bawah laut, makrofotografi. Di sini sih pasti banyak yang lebih berpengalaman dari saya ya. Ada sulia, ada banyak nih, ada bang Adit, ada macam-macam banyak. Kalau pengalaman saya untuk di makro, ini kan dari awal saya pakai kamera underwater, sampai sekarang itu masih pakai makro, pakai kamera prosumer. Yaitu kamera yang tanpa, yang nggak bisa diganti lensanya, tapi masih bisa dengan setting manual. Contohnya kan ada G16, LX100, ada GX7, apalagi ya, P7000. Itu semua kayaknya ya, prosumer. Kenapa saya pakai kamera prosumer ini compact? Karena ya, kecil. Terus, untuk saya sih lebih ringan ya. Kalau untuk bawa-bawa ke bawah air dengan kamera yang besar, kayaknya terlalu ribet deh buat saya. Kalau yang compact kan ringan, kecil, terus saya nggak butuh tenaga lebih lagi untuk guide saya suruh bawa. Nggak mungkin juga gitu ya. Jadi ya udah, pilihan saya jatuh pada kamera compact yang pada saat pertama kali saya masuk air itu, saya cuma pakai G12. G12 tanpa house, tanpa strobes, tanpa torch, tanpa video light, bener-bener cuman kamera dan housing underwater-nya. Ya, awal-awalnya memang cukup ya, tanpa lighting, tanpa apapun. Saya cuma shoot and go, shoot and go. Ya, cuman untuk buktinya nanti di atas, oh saya ketemu sama ini nih, ada ikan ini nih, tapi ini saya nggak tahu apa namanya, misalnya waktu masih open water gitu kan. Ini ada warnanya kok, lucu banget, ternyata itu namanya clownfish. Yang simpel banget loh, tapi saya nggak tahu gitu, yang macem-macem ternyata clownfish-nya itu kan ya. Terus ada nudie, ada lain-lain gitu. Ya, waktu itu Bu Yansi saya sih masih benar-benar yang, aduh masih kiri kanan-kiri kanan gitu, memang salah ya, sudah bawa gadget, walaupun cuman kamera gitu, tapi ya pada saat itu, karena Bu Yansi masih belum bagus, pada saat tri pertama, itu kamera saya sudah terbawa arus, hilang. Jadi itu waktu itu masih digorontal loh, kalau nggak salah tri pertama tuh. Jadi, itu yang pengalaman saya yang pertama, bawa kamera. Kedua, why? Why I think it's underwater? Pertama diving aja, itu ada pengalaman yang luar biasa. Bayangin kita biasanya jalan di darat, ini sekarang kita berdiri di air, terus bisa nafas di dalam air, itu udah benar-benar luar biasa. Mungkin waktu kita foto darat, saya kebetulan biasa foto darat sebelumnya, ya udah banyak lah yang bisa foto darat, tapi kalau yang foto underwater, saya rasa sampai saat ini pun masih terhitung sedikit gitu ya. Kita bisa bangga nanti lain, kalau kita selesai diving, terus kita bawa hasil foto kita, terus kita upload di sosial media, kebanggaan tersendiri buat kita ya kan. Kedua, ya foto juga bisa jadi dokumentasi, evidence gitu ya, bahwa yang tadi saya bilang, kita ketemu apa di bawah, waktu kita diving, kita lihat apa aja gitu. Dan yang paling keren sih, saya rasa, you know where you are now. Jadi, kita tahu kita ada di mana nih, kita tinggal di mana nih, kita tinggal di Nusantara, Indonesia, yang punya laut indah. Semua orang juga pengen kesini, ngeliat koral terakhir kita yang besar gitu ya, yang paling luas saya rasa sedunia. Mungkin Bang Begin lebih tahu tuh, Bang Martin ada gak ya? Bang Martin juga kayaknya lebih tahu, banyak gitu ya, koral-koral kita, daerah-daerah yang indah-indah di Indonesia. apa yang berbeda dengan packing picture underwater? Perbedaan utamanya itu pastinya lingkungannya ya, environment mediumnya maksud saya. Di sini, kalau di darat kan, udara udah pasti mediumnya ya, kalau di laut pastinya underwater pasti air. Artinya ada sifat cahaya yang berubah. kalau di darat kita bisa foto berapapun jaraknya, tapi kalau di air, karena medianya juga air yang terbatas, yang mematahkan cahaya, dan menghilangkan warna-warna, itu satu tantangan juga buat fotografi underwater. Jadi misalnya kalau di lima meter kita akan kehilangan warna merah, kalau di sepuluh meter kita akan kehilangan warna orange, mungkin di dua puluh meter kita kehilangan warna kuning, dan seterusnya. Terakhir kalau salah kita blue, jadi semuanya biru. Untuk memotret di bawah air, saya rasa kita juga perlu peralatan khusus yang tadi ya, kamera. Walaupun kecil, ada housingnya lagi yang cukup besar, dan kita perlu untuk mendapatkan warna-warna yang tadi hilang, yang seperti tadi merah, orange, yellow, semua yang lain. Dengan penggunaan lighting atau stroke, kalau di bawah air, kalau di atas air, di darat biasanya flash gitu ya. Kemudian, itu dari equipment-nya. Kalau untuk diving skill, seperti tadi saya sebutkan, di awal saya pertama-tama diving, Bu Yansi-nya ngaco gitu ya. Akhirnya kehilangan satu kamera underwater. Nah, di sini saya menyarankan, kalau bisa sebelum bawa apapun, gadget apapun, mungkin kita betul-betul tingkatkan skill diving kita. Supaya kita juga tidak merusak lingkungan, tidak merusak karang di bawah air, dan kita juga bisa safety ya, pasti safety first kalau di bawah air. Jadi, kalau di SSA itu, biasanya kalau setelah open water, kita bisa ambil specialty. specialty, mungkin perfect buoyancy. Itu kita bisa ambil lagi, kalau sudah lulus di open water, kita ambil aja specialty untuk perfect buoyancy, dan kemudian ada underwater photography juga. itu ada course-nya lagi sendiri. Kemudian, yang tadi saya sebutkan, how to restore color underwater ya, itu dengan, ada tiga cara sebetulnya. Ada ambient light, jadi kita tidak perlu, tidak butuh lighting apapun ya. biasanya ini di kedalaman, mungkin 2, 3, 5 meter, kita masih bisa pakai ambient light, kalau dia clear. Terus kemudian kedua, continuous light, itu maksudnya adalah stroke, stroke, atau, sorry, video light, video light atau torch, maksud saya. Kalau torch, bisa kita juga gunakan, untuk, mungkin beberapa orang suka snoot, suka, apa namanya, datang kecil-kecil gitu ya, itu bisa punya efek yang lebih dramatis mungkin, kalau kita pakai snoot. Kemudian yang ketiga itu adalah, yang umum dipakai adalah strokes gitu ya, kalau di atas itu biasanya flash gitu ya. Saya kebetulan enggak, saya kebetulan stuck di Bali, jadi saya juga enggak bawa file-file ini, yang ada saya tunjukkan, saya kebetulan pakai strokes, di Sanur, ini ada ceramic wrap, di 6 meter sih ya, di daerah Sanur, itu kebetulan lagi, lagi, visibilitinya lagi enggak bagus ya, jadi sinar juga enggak terlalu bagus, saya pakai stroke sedikit. Oke, di dalam bukunya, Martin H., di sini saya quote, dia mengatakan bahwa diving, dan fotografi itu, dua aktivitas yang saling, bukan saling mendukung, tapi justru malah meningkatkan potensi bahaya ya. jangan lupa, diving sendiri kan udah, merupakan olah rada yang berbahaya gitu ya, jadi, kalau mamanya contohnya, tangan kita sebelah, udah pegang kamera, kita cuma punya satu tangan lagi nih, untuk kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, jadi, makanya saya bilang itu, underwater fotografi itu adalah, resiko tambahan sebetulnya, jadi kita memang betul-betul harus, skill kita harus bagus. Jadi, untuk, belajar fotografi, bu yang cikita memang harus bagus, terus skill, apa namanya, divingnya juga bagus. bagus. Sorry, ini ada suara. Ini, contoh-contoh, beberapa, beberapa foto, yang saya ambil, dengan, kamera kompleks saya, yang di sebelah kiri ini, Pikmi Squid, ini waktu itu di, lembata, kalau yang di atas kanan itu, Blenny, waktu itu di, Siau, yang di bawah ini, ini klonfis, saya ambil di Sanur, ada telurnya, waktu itu ada si klonfisnya, yang jaga, lagi jaga si, X-nya, si jantan, si jantannya lagi jaga telur. Ya, kita bisa buat, foto-foto makro, yang cukup bagus, dengan kamera compact. Kamera compact, itu menurut saya, simple, ringan, dan, pastinya lebih murah sih. itu aja. Mungkin kalau, pengalaman-pengalaman, untuk ngambil, foto-foto, apalagi di, saat-saat sekarang, yang, banyak yang gak bisa diving, kayaknya, Bang Lamek ada ya, di sini gak ya, Bang Lamek masih bisa, ambil foto-foto bagus, mungkin Bang Lamek mau cerita, nih ya, Bang Dodi, itu aja dari saya. Ada yang Lamek nih ya. Wah, fotonya bikin iri nih. Oke, Mbak Awit, makasih, share-nya. Oke, kita lanjut ke sesi, tanya-jawab aja nih, biar pas. Nah, ini tadi, di awal tadi, Om Surya masih standby kan? Masih ya, Om Surya ini dari, tadi ada yang bertanya nih, dari, Om Yasir dulu ya kali ya, Om Yasir ini masih standby, mudah-mudahan. Om mau nyampaikan langsung, atau dibacakan Om. Bacain aja. Om Yasir, silahkan. Kata Om Yasir, menurut pengalaman Om Surya, lensa apa yang, compatible dengan G7 X Mark II, biar, tepi fotonya tidak blur, seperti gambar? Oke, kalau menurut, pengalaman saya ya, lensa yang saya pakai, untuk G7 X Mark II itu, saya pakai fantasy bisa, WL yang 097, 09F, itu, cukup compatible, ke, apa, ke seri G, Canon seri G, tapi ada sedikit vinyet dia, kalau yang saya rasakan, ada sedikit vinyet, tapi tidak terlalu banyak ya, tidak seperti kalau, waktu saya pakai, Inon, WL, H100 itu, agak cukup banyak vinyetnya, jadi kita harus zoom, untuk menghilangkan vinyet. Nah, kalau pakai fantasy, yang tadi saya bilang itu, 09 itu, dia tidak terlalu banyak zoom, untuk menghilangkan vinyetnya, itu sih pengalaman, yang saya, alami ya. Oke, makasih Om, ini kita lanjut dulu ini ya, ini dari, Mbak, dari Setiada, kalau pakai Canon G7 X Mark II juga, housingnya, yang, yang, housingnya yang juga punya Canon, pasangan lensa wide, atau macro-nya pakai apa ya, rekomendasi, hampir sama ke pertanyaannya di Mas. Biasanya di housing itu, dia di depannya itu ada, ada ininya ya, ada portnya, portnya ya, atau port, biasanya ada port, kalau dia tidak ada port, biasanya ada, external port, yang umum itu ring 67, lensa yang umum digunakan adalah ringnya 67, itu bisa beli terpisah, kalau memang tidak ada port di housingnya ya, tapi housing-housing sekarang itu, mayoritas rata-rata yang saya temuin, itu dia sudah ada port, ringnya. Jadi kita tidak perlu beli external port, kita bisa change, itu di dalam air, lensa itu. Oh, gitu-gitu-gitu. Siap, lanjut. Ini dari Wakatobi nih, Om Ropat, Olympus TG5 bisa buat foto, white tidak ya? Semua kamera, basically-nya bisa. Pakai external lensa, gitu. Kalau Om Ropat, di lensa, saya ada. Kalau Mbak Widya, gimana yang biasa pakai pocket? Menurut Mbak Widya? Oke, lanjut. Izin bertanya, maksudnya dari, Kus, Bianindra, bagaimana minimalisir striker atau strobe yang baik untuk white angel untuk kamera G7X? Terima kasih. Backscatter ya, backscatter kayak partikel yang tertangkap oleh kamera. Itu biasanya, kalau saya, main ISO-nya jangan terlalu tinggi, jangan angka banyak ya. Berapa? Biasanya di 500 ke bawah saya, dari 100 sampai 500-600 masih bisa. Dan posisi strobe itu bisa menentukan juga, dia bisa menangkap si backscatter itu seberapa banyak. Kalau saya, biasanya, di samping kanan-kiri dan agak mundur ke belakang. Jadi, sejajar dengan kamera dan dibundurin sedikit. Oh. Kayaknya di blitz dari strobe itu tidak bikin banyak scatter yang ketangkep oleh si kamera tersebut. Pernah coba ke atas gitu? Dike atasin atau? Ya, bisa. Itu tinggal dicoba-coba aja. Kalau saya, biasanya selalu naruh posisi strobe itu di kanan-kiri dan agak mundur sedikit dari posisi si kamera. Dan ISO itu berpengaruh juga. Kalau kita main terlalu tinggi ISO-nya, itu akan sangat banyak scatter yang kita bisa tangkap. Iya, iya, iya. Nanti itu. Oke. Kita lanjut nih. Ini pertanyaan dari Dewa ini. Bukan Dewa 19 nih. Ini Dewa ITC. Buat keduanya, saya bilang nih, foto, ambil foto wide, tantangannya di mana? Buat Mbak Widya dan Mas Surya. Tantangannya apa buat ambil foto wide? Widya mau jawab? suaranya Mbak. Halo Mbak, suaranya ya. Halo? Suaranya nggak ada Mbak. Oke. Sur, Mas Sur, suara Mbak Widya hilang. Gimana? Suara Mbak Widya hilang. Iya, hilang. Ah, ada, ada, ada. Lanjut, lanjut, Mbak. Lanjut, lanjut. Ini headsetnya. Kalau saya sih jarang yang ambil wide karena biasanya pasti lightingnya agak susah kalau buat saya gitu. Jadi saya lebih banyak ambil makro mungkin sih apa namanya Surya tuh. Seling banget. Jadi nggak ada tantangannya ini ya untuk ambil wide ya? Tantangannya justru kalau di wide. tapi lebih panas biasanya ya. Kayaknya ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, Mas Sur, gimana Mas Sur? Tantangannya apa dari ambil wide? Tantangannya kalau kita lagi menyelam dengan kondisi visibility yang terbatas ya dan banyak partikel, itu tantangannya tuh. Bagaimana caranya kita mengambil foto sebersih mungkin seperti itu. Nah, itu tantangannya di situ. Kenapa saya sarankan mainnya di manual setting dan jangan pernah stuck di satu settingan gitu. coba-coba cari. Nah, nanti kita akan akan dapet filmnya sendiri. Settingan yang mana sih sebenarnya untuk yang enak gitu untuk kita ya. Untuk mengambil foto. Itu sih tantangannya saat visibility dan matahari kurang. Biasanya... Apalagi sih kalau pakai makro tantangannya. Eh, kalau pakai compact tuh tantangannya. Speednya. biasanya nih, biar safe untuk ngambil yang white gambarnya biar dapat, itu ngambil gambar apa? Gambar gerak atau gambar diem? Berani gambar gerak gak? Misalnya... kalau untuk gambar gerak saya biasanya pas kalau lagi di bandar aja sih. Oh, di ikannya. Kalau di Mako bisa ada hunting-hunting yang mati disana. Untuk gerak ya. Nah, itu kita belajar untuk gambar geraknya disana. Tapi kalau untuk ini tata-tata ya untuk white angle dengan model ya. Itu kita lebih banyak objeknya diem. Kayak si misalkan ada diver, si fan dengan diver itu kan bisa kita arahkan. Nah, si divernya kan bisa diem dengan metralbiensinya tersebut. Nah, ini mungkin ada buat keduanya nih. Gimana settingan pas dia underwater? Apakah gak ribet? Dan bisa-bisa kehilangan momen pas kita lagi setting-setting kamera? Gimana kah tips dan triknya mungkin bisa di-sharing disini untuk Mbak Widya dan Mas Surya? Kita belum tiba-tiba settingnya tuh baru di bawah gitu loh. Gimana itu? Siapa duluan nih? Mau Widya duluan atau Mbak Surya duluan? Gimana persiapannya biar gak kehilangan momen? Ya, kalau untuk gue sendiri ya biasanya saat gue entry itu gue lihat dulu ini visibility-nya seperti apa? Cahaya mataharinya seperti apa? Dan biasanya gue udah main setting standar di F5 main di shutter speed-nya di 800 sampai 1000 sekian kayak gitu. Nah, tinggal nanti bermain dengan stroke-nya. Kita kan saat turun kita bisa tes dulu kan? Cek dulu, cek. Oke, ini bagus untuk menghadap matahari atau kemana seperti itu kurang lebihnya ya untuk mengantisipasi momen tersebut. Kalau Mbak Widya? Aku kalau kebetulan karena seringnya makro biasanya gak terlalu ngejer yang wide gitu ya. Jadi kalau emang tapi kalau ada sesuatu yang emang harus wah tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak jalan ya tetap kita ganti pasti diganti semuanya ya settingan kita gitu ya mau gak mau tapi enaknya untuk pakai compact kita masih bisa bahkan kita punya idea masih punya banyak specialty di SSI jualan banyak SSI banyak specialty yang bisa menambah ilmu-ilmu kayak untuk di ini kan ada fotografi ada perfect buoyancy ada fish ID ada macam-macam The Sharp benar-benar kita coba kalau masuk kalau masuk yang biasa dengan wing pakai peralatan pribadi pakai peralatan pribadi itu akan lebih membuat kita lebih nyaman untuk mencari buoyancy ditambah dengan kita latihan di kolam atau sering-sering diving trip seperti itu untuk mendapatkan feel-nya karena kalau buoyancy itu kita gak bisa pukul rata sekian kali menyelang buoyancy akan bagus itu tidak bisa juga karena feel orang masing-masing kan berbeda ya tapi kalau yang pertama kalau kita punya peralatan sendiri kita akan lebih nyaman seperti itu dan sering-sering latihan dan diving trip oke seperti itu buat Mbak Widya ini dari kursus di Gorontalo mana lebih baik lensa maklo suses atau aku-ako dan apa beda keduanya terima kasih aku sebetulan pakenya aku-ako salah satu yang aku pakai itu aku-ako oke ya maksudnya bokehnya asik gitu ya cuman memang tipis jadi mesti betul-betul fokusnya emang agak sulit tapi kalau bisa itu bagus jadinya gitu kalau yang tadi sukses ya aku mau sukses belum enggak pakenya aku-ako paling sama SMC CMC sama subsea sama dan lain-lain diopter-diopternya mungkin om James nih biasa beli pakai banyak om James lebih tahu beliau berbagi halo om saya pikirin apa om kalau gue sendiri gue sebenarnya lebih senang untuk makro pakenya Nauticam CMC 1 dia kalau menurut gue dia hasilnya lebih bersih ya tapi ya tergantung ke selera masing-masing juga gitu setiap lensa itu punya kelebihan dan kekurangan tapi gue paling lebih sering itu menggunakan Nauticam CMC 1 ada pertanyaan simpel itu foto yang di belakang Om Surya itu di edit kah ini ini saya moto di depan base cave nya di ini saya edit cuma sedikit ya karena saya nggak bisa menggunakan Photoshop atau Lightroom jadi saya hanya menggunakan Snapseed dari handphone hanya naik turun warna sedikit saja mana lagi pertanyaan berikutnya ini wah ini banyak banget komennya disini sampai bingung bertanya sorry sorry masih ada yang bertanya kan ini karena udah 35 udah 35 message ini kalau ada bertanya boleh silahkan kita buka masih ada waktu 15 menit saya pindah tempat gara-gara si junior udah ganggu-gangguin waktunya nonton halo ada yang bertanya lagi bisa kem yang rekomendasi buat pemula apa ya mas atau mbak yang simple nggak ribet chatting-chattingnya langsung jadi langsung bagus PG5 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 diendorf emang ya nggak juga ayo yang paling nanya om Dondi gimana macis ongo masuk saya tertarik yang ini mungkin kedua narasumber bisa menghubungkan biar agak sedikit menarik tentang skill fotografi dengan ekonomi gitu dari tadi belum ada disinggung sedikit mungkin bisa untuk menarik minatnya orang banyak juga perlu mungkin disampaikan sejauh mana skill ini bisa mendukung ekonomi ke depan gitu menghasilkan apa enggak gitu loh kira-kira peluang untuk sebagai foto-foto bagus gini gimana nih Mbak Wit sama Masur buat kebutuhan pribadi aja atau bisa jadi epeng ini bisa bisa banget ini menarik ini topiknya bisa kalau untuk ini bisa Om ya karena di Indonesia sendiri sekarang ini kan banyak sekali lomba-lomba foto bawah air ya nah itu kan kalau menang lumayan atau bisa ikut juga lomba-lomba online seperti itu yang kita tinggal submit itu hadiahnya juga lumayan dan atau kalau mungkin ketemu dengan bos pengusaha yang kaya raya kita bisa jadi fotografer pribadinya itu sangat memungkinkan juga Om hmm oke Mbak Wit pernah punya pengalaman foto kriktur apa yang paling susah ya share dong dari Mas Yasir yang paling susah hmm yang paling susah kalau mau disuruh foto nyari creatures yang di tempat yang yang baru saya pernah ikut festival tuh suka tahu nyarinya dimana gitu yang ini kok gak ada apa-apa yang harus dipoto itu tapi kalau begitu kita udah ketemu kita coba-coba semuanya ya pasti pasti ketemu selahnya mungkin ya gitu ya saya pernah ini kok apa namanya satu festival nih yang Mas Yasir dia menang tuh jadi gak ada yang susah buat dia ya oke ini nih pertanyaan untuk kesaling pengalaman nih Om Zor bagaimana ceritanya kok bias bisa dapet lensa Diron bukanya itu jarang banget masuk Indonesia maksudnya calonnya dimana gitu loh ini kebetulan apa ada teman nyelam juga ada teman nyelam dia beli online gitu dia beli online dia upgrade ke mirrorless akhirnya itunya dijual ke saya seperti itu lensa itu memang sangat jarang sekali sih di Indonesia yang pake Diron itu asyik bangunnya sih susah oke dari teman-teman kalau ada yang bisa bertanya bisa mumpul masih ada waktu 10 menit lagi nih sebelum kita ini Om Rizia itu pertanyaannya beli sabret tuh biasanya setiap orang cenderung mempertahankan ciri khas nah yang jadi ciri khasnya Mbak Widya sama Surya apa nih? oh iya betul nah Widya dulu mungkin ciri khas ciri khas pastinya ya saya makro lagi makro lagi makro lagi sih ya kayaknya gak ada ciri khas yang tertentu gitu ya mungkin kalau saya sih lagi malah justru pengen belajar dari om-om disini sama mas-mas disini dan gimana cara foto yang white yang bagus sih justru gitu ya itu aja sih sekarang ini selama beberapa bulan gak ngapa-ngapain tapi masih bisa basah sedikit-sedikit yang paling fotonya nih mau lagi nih mau lagi tapi ternyata sanur tuh bagus loh banyak loh creaturesnya disitu ternyata makin makin gak disentuh di bawah tuh makin makin ada makin ada aja gitu yang baru-baru ciri khas sih entah ya dari foto yang tadi kayaknya kebanyakan makro gitu jadinya ya saya kalau Surya gak tau oke saya tambahin pertanyaannya ada foto yang bisa dibanggakan yang paling dibanggakan gak bisa menang gitu atau menghasilkan uang gitu satu atau dua gitu foto saya pernah tapi disini saya gak punya fahnya itu tadi juga habis comot-comot apa namanya foto-foto di sosial media mungkin saya pernah foto yang bisa dibanggakan halfis agak 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 susah waktu itu saya foto-nya karena dia mencok sana mencok sini mencok sana mencok sini jadi cukup ada banyak tantangannya tapi waktu itu kebetulan bisa dapat penghargaan sedikit gitu aja sih oke oke kalau gue sendiri gue lebih belakangan ini memang lebih seneng ke white karena biasanya jalannya sama teman-teman jadi motoin teman-teman itu gue seneng bikin belakangnya itu biru terus ada matahari seperti itu atau ada objek-objek yang lain seperti itu sih lebih kesanan biru-biru dan agak gelap-gelapnya gitu kalau untuk white angle-nya foto white angle eh tadi masih up lagi nih belum dijawab dia bilang camera rekom banget buat pemula apa ya tadi TG5 mbak ya kalau saya sih intinya kamera compactnya kecil sih untuk pemula mendingan itu aja dulu sampai sekarang harus dipakai itu Om Sur mengajarkan ke muridnya kalau untuk kamera Olympus TG itu udah oke ya dia untuk white angle-nya bagus tinggal tambah lensa kalau untuk makronya dia ada yang super makro jadi kadang gak perlu tambahan lensa udah oke tapi cukup baterai itu kalau pun leaking dia sudah waterproof gak buang kamera Olympus TG oke lah buat teman-teman berdua tempat yang paling berkesan dimana dan dapat foto apa paling berkesan dimana dan dapat foto apa kalau untuk dive set gue sih suka untuk komodo ya untuk area komodo dia airnya kalau lagi bening bisa terang sekali ikannya juga cukup banyak mantanya kalau kita lagi beruntung juga cukup banyak kalau untuk white angle di komodo komodo juga ya untuk white angle komodo bawit kalau aku di semua tempat bagus dapat macam-macam yang aku pernah dapat bagus juga di manado manado karena di manado makronya asik-asik ya kalau di lembeh kalau yang untuk di baju di komodo ya white-nya asik-asik mantanya keren-keren manado beda lagi nih nah ini dari Pak ini dari Tambuan Tambuan Bumbun Bawit makron di Padangbay masih oke kah? oke agak swell tapi oke asik dong kalau di sana makronya dari Mbak Lusi kalau di sana Mbak Witt makronya desetnya namanya apa atau desetnya namanya apa? disini kan ada BMS tuh ada Beliniki Pak Guru untuk di Sanur kebetulan ada di side-sidenya di dekat-dekat apa namanya channel tuh sebetulnya kan ada hiu kemarin juga ada ada apa namanya yang mancing dapat gitu ya hiu tapi ya pas lagi jadi sebetulnya banyak 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 creatures disitu kalau untuk makro kebetulan ada di daerah-daerah di seawalker di sini ada seawalker yang begitu juga bagus-bagus dia ada coral transplantation yang udah puluhan tahun itu udah dipenuhin sama ada Nemo Garden ada macam-macam bahkan ada Nudi gitu ada Flabilina disitu malah jadi cukup lumayan bagus ternyata di Sanur coba mungkin dengan yang di sini adanya siapa yang ikut ini gak ada nih ada pertanyaan buat siapa yang pernah satu kedua tempat untuk kedua tempat ini untuk Morotai dan Wedat Tengah bagusan mana yang kedua Banda Islands untuk Provinsi Maluku selain di Banda untuk Provinsi Maluku yang keren dimana lagi ayo Om Sur sama Mbak Wit kalau untuk Morotai belum pernah nih jadi belum bisa compare oh Morotai Weda belum pernah Weda belum pernah Morotainya udah Weda itu ke kamera gitu Om Adit Selatan dia dia diternate kan suka explore Om Adit amang amang om Adit kumaha kabar nak om Adit tadi aku di presentasi aku tuh ada itu juga ada ada walking shot bagus bagus tuh kalau selain di Banda nih keduanya nih ada gak di Maluku yang bisa bercerita lagi yang keren banyak ya banyak banget itu ada om 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 cerita dulu cerita dulu oke gimana oke ika oke belum pernah jadi baru sampai Nusa Laut Pulau Tiga Ambon Giri yang dekat-dekat situ di dekat-dekat Banda udah oke kebetulan belum jadi sebenarnya di Maluku banyak ya karena disana laut dalam jadi ya visibility kalau memang lagi bagus bagus sekali disana nah ini om Adit mungkin bisa itu kasih penjelasan tuh antara Morotai dan Weda Tengah kegusan mana om Adit om Adit suaranya itu om Adit suara ayo ayo ges ges oh lengit suara langit lengit lepasin aja headsetnya lo gak pake gak dapet sinyalnya kali om Adit sepertinya om Adit lagi mencari mic Seng bisa Seng oke om Adit lagi ada trouble ini pertanyaan dari Ebram om Surya dimana dimana-mana kalau visibility lagi bagus pasti bening lah oh bukan ini kalau di daerah timur partikelnya agak berkurang dibandingkan di daerah barat iya sih sedimen jadi sedimen siapalah om jadi daerah timur itu memang laut dulunya kalau daerah barat itu daratan jadi banyak sedimennya memang nah ini ada pertanyaan dari Muhammad Musri Om Surya dan Mbak Widya udah pernah foto makro di Wakatobi ceritakan dong pengalaman yang paling berkesan nah kalau ke Wakatobi saya pernah waktu itu LOB dari mau mere ke kendari kendari turun di Gorontalo lewat Wakatobi tapi saya gak motret karena ngawal bos yang punya kapal jadi gak gak sempet motret disana tapi saya sempet dapet treasure shark itu di sekitar 15 meteran kurang lebih siap 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 Mbak Wid aku kebetulan belum pernah foto di Makatobi tapi ini kan ada ada rekan kita nih Ropat oh iya Ropat udah pernah cerita tapi ini tidak tentang gua itu Ropat Ropat gimana Wakatobi Ropat untuk makro apa com gimana sih cerita tentang makro di Wakatobi pengalaman yang paling berkesan aduh saya jualan nanti saya di Wakatobi jadi pasti bilang bagus semua ya intinya itu kalau mau nyari di Wakatobi bagus semua karena kan kita juga disana tau orang di Wakatobi ya intinya itu kalau kalau kita ke sana karena dia rata-rata wall banyak ini aku Ropat suaranya hilang ya Lom mana-mana bisa om kedengaran bisa bisa itu aja sih kalau misal saya bilang Wakatobi kalau pasti teman-teman udah sering lihat foto atau video yang dari Wakatobi untuk objek lah kalau makro lumayan banyak lah cuman saya bilang intinya karena di Wakatobi itu rata-rata wall banyak juga yang nyari makro sekalipun mak dive itu tetap mainnya di wall juga bagus harusnya hasil fotonya juga oke ini ya dari Mbak Lucy nih makro kalau night dive kamera pocket antara TG5 sama Nikon AW lebih megang yang mana ayo Mas Surya dan Baywit lebih enak yang mana antara TG5 dengan Nikon AW TG tetap tetap TG lebih oke lah untuk makro ini kayaknya oke itu aja aduh kayaknya ini udah sampai satu jam kita Om Begin terima kasih kepada Om Surya ini kita masih open lagi pertanyaannya saya kasih putaran lagi nih untuk kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan live masih ada mumpun ketemu sama Mbak Widya ini susah banget sudah di Bali dia sudah cukup ya oke terima kasih Mbak Widya dengan Mbak Mbak Mas Surya atas materinya sharing sharingnya terima kasih terima kasih juga buat teman-teman yang udah ini pertanyaannya saya sampai bingung sampai 40 pertanyaan saya kebawah-kebawah terus ini oke saya kembalikan lagi Om Adit aduh speaker-nya Nges belum bisa Mas Adit weh Seng bisa Seng 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 ada suara Mas Adit oke kita kembalikan lagi Om Begin Om Begin disimpulkan aja Om ya baik terima kasih Pak Moderator Bang Dondi yang sudah mengawal diskusi terima kasih pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang begitu hangat dari para peserta memang yang disampaikan Mbak Widya dan Bang Surya ini masih apa ya masih banyak lagi sebenarnya yang bisa disampaikan karena waktu terbatas juga gitu ya dan ya mungkin kita akan ada beberapa diskusi lagi terkait fotografi karena setiap orang setiap fotografer itu punya seperti kata Pak Sabre tadi punya tips punya angle punya ciri khas masing-masing meng-handle alatnya dan lain-lain gitu jadi terima kasih Mas Surya Mbak Widya dan juga teman-teman disini ada ya apa ya bersyukur sekali kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini dan untuk kegiatan lebih lanjut minggu depan itu tanggal 2 malam tapi ya malam Jumat kita akan ada diskusi tentang apa pelatihan kolam di era new normal ya jadi silakan yang ingin mendaktar atau bergabung nanti kita akan share tadi ada pertanyaan menggelitik ini dari Bang Acis di Kalimantan buat Bang Surya Bang Surya sudah pernah bikin buku atau belum gitu nampaknya apa menarik kalau dibikin buku gitu belum nih belum pernah bikin buku kemarin sih om Baggy ngajakin bikin buku tapi belum sempat bikin fotonya karena kebanyakan main di timur terus kerjanya jadi belum sempat untuk bikin buku nanti bakal dibuat lah Om Surya ya kalau dari kami sendiri di kampus ini sebenarnya apa ya ingin mengembangkan juga citizen journalism dari fotografer fotografer terutama untuk sebaran informasi sebenarnya kaitannya sama sebaran sebaran biota-biota makro itu gitu atau makhluk hidup yang menarik yang lucu gitu ya kalau kita nyebutnya itu apa hidden biodiversity gitu itu gak pernah ada yang ngedata tapi yang motret banyak gitu jadi mungkin disini banyak sekali teman-teman fotografer ya atau teman-teman orang yang gak fotografer tapi hobi memotret bawah laut nanti kita bisa bicarakan bareng-bareng gimana hasil-hasil karya ini bisa menjadi citizen jurnalis yang bermanfaat buat pengetahuan di Indonesia seperti itu jadi kita bisa menginisiasi kerjasama seperti itu kalau buat kami yang saintis yang penting kelihatan jelas aja gitu jadi barangnya jelas jadi gak apa gak terlalu yang penting bisa diidentifikasi dengan benar aja kalau cantik-cantiknya sih itu milik fotografer lah gitu yang apa yang bisa didikmati oleh orang-orang baik teman-teman untuk sesi kisah selam tentang underwater photography ini sudah cukup sampai disini terima kasih untuk semuanya Mbak Widya Mbak Surya Mas Dondi disini ada Om James dan Mas Riza teman-teman yang lain Mas Ropat Mas Aci mudah-mudahan kita bisa bersatu rami lagi acara resminya saya tutup sekarang dan tinggal acara diskusinya aja yang lain oke itu saja dari saya kami hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh good morning good morning terima kasih Terima kasih.